Perlawanan Islam Irak sudah menargetkan pelabuhan Astut Israel dengan drone-drone Pelabuhan Israel itu hancur lebur, diserang ribuan drone Terima kasih telah menonton Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan pelabuhan Astut Israel dengan drone Mereka menegaskan kembali komitmennya yang teguh untuk menghancurkan benteng musuh Sebagai bagian dari pendekatan berkelanjutannya untuk melawan pendudukan dan mendukung rakyat Gaza Palestina Serangan ini terjadi setelah pasukan pendudukan Amerika Serikat diserang pada serin sebanyak dua kali dalam waktu beberapa jam Dengan rudal menghantam pangkalan ladang gas Koniko milik pendudukan Amerika Serikat Seorang koresponden Al-Mayadin melaporkan Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa mereka menyerang pada hari Ahad terhadap pangkalan Amerika di ladang Al-Umar dan juga Al-Shadadi Jauh di Suria menggunakan serangan pesawat tak berawak yang berhasil membombardir pasukan Amerika Koresponden Al-Mayadin di Suria melaporkan mendengar suara ledakan dari dalam pangkalan Amerika di kota Al-Shadadi Selatan Kegubernuran Al-Hasakah dan mencatat bahwa sistem pertahanan udara Amerika Serikat berusaha untuk menghalau serangan itu Namun pada akhirnya tidak berhasil dan perlawanan Irak berhasil melancarkan target ke Amerika Terima kasih telah menonton! Gempar, Iran merudal markas Mosad di Irak, Israel bungkam Amerika Serikat kesal Rudal-rudal Iran telah menghujani situs di Erbil, Irak yang diklaim Teheran sebagai markas mata-mata Mosad Israel Resim sionis bungkam sedangkan Amerika Serikat mengecam keras dan kesal atas tindakan Iran Kopsgarda Revolusi Islam Iran mengatakan mereka telah menyerang markas pionasa Israel di wilayah Sami Otonom Kurdistan, Irak Selain itu lanjut RGC, serangan rudal yang menghantam pasukan ISIS di Suria itu Serangan rudal di Erbil menghabisi banyak orang termasuk seorang miliarder kurdi bernama Peshraud Dizaye Serangan ini terjadi di dekat konsulat Amerika Serikat yang bikin AS terguncang Resim sionis Israel maupun badan mata-matanya Mosad tidak berkomentar banyak atas serangan rudal Iran di Erbil itu Sementara itu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengecam keras serangan tersebut Menyebutnya sebagai tindakan yang sembronok Kami mendukung upaya pemerintah Irak dan pemerintah daerah Kurdistan untuk memenuhi aspirasi rakyat Irak Kata jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters Dua pejabat Amerika Serikat mengatakan tidak ada fasilitas Amerika yang terkena dampak serangan rudal Iran RGC Iran mengatakan serangannya terhadap markas Mosad di Israel dan pangkalan ISIS di Suria Sebagai pembalasan atas serangan bom baru-baru ini di Iran dan juga serangan terhadap perwirannya di Suria Lalu pada 3 Januari lalu, dua ledakan menghabisi hampir 100 orang di Kerman Ketika para pesejarah berkumpul untuk menghormati Almarhum Jenderal Qasim Soleimani Komandan pasukan Quds Air GC itu dihabisi oleh Amerika Serikat pada tahun 2021 ISIS mengaku bertanggung jawab atas dua ledakan tersebut Lalu bulan sebelumnya serangan bom buru diri telah terjadi di kota Raks menghabisi 11 polisi Iran Kelompok Jais al-Adel yang berbahasa di Pakistan dituduh sebagai pelakunya Menanggapi kejahatan baru-baru ini yang dilakukan kelompok teroris tersebut Sebenarnya tidak adil membunuh sekelompok rekan kami yang terkasih di Kermanan Rush Jadi kami harus membalasnya dengan tembakan rudal Dimana para tetoris itu digawangi ataupun didukung oleh para petinggi Zionis Kami juga menggunakan rudal terhadap salah satu markas pionel seutama rezim Zionis Mossad Di wilayah Kurdistan di Irak Lanjut pernyataan Air GC Serangan ini sebagai respon terhadap kejahatan rezim Zionis yang baru-baru ini telah menghabisi Pada komandan Kops karena revolusi dan juga front perlawanan imbu Air GC Kami meyakinkan bangsa kita tercinta bahwa operasi ofensif Air GC akan terus berlanjut Sampai tetes darah terakhir Para martir terbalaskan Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa mereka menyerang pada hari Ahad Terhadap pangkalan Amerika di ladang Al-Umar dan juga Al-Shadadi Jauh di Suria menggunakan serangan pesawat tak berawak Yang berhasil membombardir pasukan Amerika Korresponden Al-Mayadin di Suria melaporkan Mendengar suara ledakan dari dalam pangkalan Amerika di kota Al-Shadadi Selatan Ke Gubernuran Al-Hasakah Dan mencatat bahwa sistem pertahanan udara Amerika Serikat berusaha untuk menghalau serangan itu Namun pada akhirnya tidak berhasil Dan perlawanan Irak berhasil melancarkan target ke Amerika Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!